Saya terserang kalau ceramah di depan mahasiswa ini buangkit semangat saya lagi. Ini sekarang rasa-rasa umur 24. Tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa, balik 4-2 lagi. Nah, makanya saya senang kalau diundang ke kampus-kampus. Saya kalau di Jogja diundang di kampus terus, walaupun nggak semua nerima. Berakhir yang dimuliakan Allah SWT, maka kita harus sering-sering bersama. Apa ini takbir? Takbir itu ngusir setan. Tadi saya ceramah jam setengah 5. Sekarang sudah jam setengah 6 lewat 10. Artinya saya sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena dimana-mana saya ceramah 60 menit. Kenapa bisa Ustaz Soma ceramah 70 menit di Universitas Ahmad Dahlan ini? Kenapa? Semangat. Semangat yang membuat kita. Padahal berdiri lagi. Tahan. Belum sarapan lagi. Tahan. Artinya apa? Yang membuat kita kuat itu bukan materi, bukan makanan, tapi semangat. Maka jangan sempat kehilangan semangat. Bangkitkan semangat. Maka terus. Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Kalau lupa, tulis. Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa. Tulis di dinding kamar. Semangat. Bahagiakan calon mertua. Nanti teman kos-kosan datang ngeliat. Ketahu Ustaz Soma kan orang tua. Kenapa yang saya buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kebahagiakan. Apalagi orang tua. Begitu hebatnya. Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini hanya di sinetron-sinetron saja. Real nyatanya dimana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan. Jadi, hidup ini harus ada target yang mau dicapai. Banyak orang targetnya gak benar. Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian, Pak Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Target, bahagiakan orang tua. Gaji pertama kalau kerja nanti, umroh. Gitu. Ma, doakan. Nanti kalau aku kerja, insya Allah. Gaji pertama nanti, memperangkatkan umroh. Syukur-syukur gak usah diomongkan dulu. Kasih surprise. Mama, ayah, ini gaji pertama. Dia buka, tengok. 700 ribu. Menangis dia menerima gaji pertama itu. Bukan karena harunya sikit. Itu dia buka aplok. Oh, kok setitik, dong. Aduh dia. Kenapa setiap mendapat hadiah dari anak, orang tua selalu meneteskan air mata? Karena kita tidak pernah besar dalam pandangan matanya. Kita, sehebat apapun, kita tidak pernah besar di matanya. Di pandangan ibu, ayah kita, kita adalah anak kecil yang tapak kakinya dua jari, panjangnya sejengkar. Maka jangan pernah ceramahi orang tua. Jangan matang-mantang sudah mahasiswa pulang. Ayah, sini. Mama, sini. Assalamualaikum. Bisa. Karena kita tidak pernah besar di mata orang tua. Kita tetap kecil. Walaupun kamu sudah menikah, sudah punya isi, sudah punya anak. Kau tetaplah anak-anak. Dalam pandangan dia. Oleh sebab itu, jangan sok besar. Jangan sok hebat. Kalau ada pesan yang ingin mau disampaikan, jangan melalui mulut kita dipinjam mulut orang lain. Tokoh masyarakat, alim ulama. Dia ngajinya di mana? Ada yang mau kita perbaiki. Jilbabnya mungkin kurang panjang. Jilbabnya mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik. Sementara kita sudah belajar di universus aman da'lan. Sudah terpelajar. Membuat dia mau menjadi orang baik. Tidak mesti dari mulut kita pinjam mulut orang lain. Assalamualaikum Pak Kades. Pinjam mulut Pak Kades sebentar. Pak Kades. Ayah saya kan orangnya baik sama Pak Kades. Nanti kalau saya ngomong dia tidak dengar. Jadi saya mohon tolong Pak Kades. Pak Kades. Ayah saya sampai sekarang belum sholat Pak Kades. Jadi tolong Pak Kades nasihati dia. Kata Pak Kades, saya juga tidak sholat. Hancur dunia persilatan. Ada selalu itu senangkan. Ini banyak anak-anak yang sudah ngaji. Yang sudah aktivis masjid. Merasa ingin orang tuanya baik. Dia sendiri menceramahi. Tidak ketemu. Tidak connect dia. Ayah disini. Orang yang tidak sholat. Raka jahannam tempatnya. Sakit hatinya. Meleleh air matanya. Sekali kau buat air matanya menetes. Maka kau akan berenang dalam kesengsaraan. Jangan pernah buat dia menangis.